Intro Program pemerintah yang mengganti kompor minyak menjadi kompor gas tidak membuat para pengrajin kompor minyak menghentikan jari jemarinya untuk terus berkreasi membuat susunan kaleng menjadi sebuah kompor yang layak pakai untuk sebagian orang. Di Cawang misalnya masih ada beberapa pengrajin kompor yang bertahan meskipun hasil kompor minyak kini kurang diminati oleh masyarakat. Tak jarang para pengrajin kompor ini pun mengurangi pembuatan kompor minyak dalam sehari karena kurangnya pembeli serta sedikitnya pesanan kompor minyak. Dalam sehari, para pengrajin kompor minyak dapat mengerjakan 5 unit kompor. Namun tidak semua kompor yang jadi habis terjual. Kalau dulu sehari bisa nyampe 10, bahkan lebih. Kalau sekarang nggak nyampe, bahkan di bawah 10. 5 udah paling banyak. Sedikit yang mereka harapkan adalah diberikan tempat yang layak serta perhatian bagi para pengrajin kompor minyak. Karena tidak semua masyarakat mau menggunakan kompor gas yang merupakan program dari pemerintah. Ya kalau bisa sih, pemerintah tuh merhatiin usaha-usaha kecil begini. Jangan buat yang gede aja, yang kecil juga harus perhatiin. Sekarang kan nggak semuanya mau orang pakai gas. Masih banyak orang masih pakai kompor minyak.